Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, kakak. Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Shalom adik-adik, nah kita bertemu lagi pada minggu pagi hari ini. Kita mau memulai sekolah minggu. Yang melayani pada hari ini adalah Bang Andrew sebagai gitar. Ada kak Melisa, ada kakak Ratna, ada yang membawakan firman, nanti kakak Mary. Nah adik-adik sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu. Adik-adik di rumah kita sama-sama melipat tangannya. Tutup mata, tundukkan kepala, satukan hati dan pikiran, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Karena sampai saat ini engkau masih memberkati kami dan menyertai kami. Tuhan juga membangunkan kami di pagi hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati hati pikiran kami supaya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kami serahkan seluruh doa kami, hidup kami. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Amin. Adik-adik kita akan bernyanyi dan akan dipimpin oleh Kak Ica. Oke adik-adik kita mau nyanyi lagu pertama dari Terbit Matahari. Semuanya bangkit berdiri. Bang andro musik. Dari Terbit Matahari Dari Terbit Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari Terbit Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya Yuk adik-adik Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kau kumpulkan di interaksi Zoom ini Bapak Untuk mendengar dan memuji dan memuliakan namamu saja Tuhan Yesus Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu ya Bapak Kiranya keberkati kami Tuhan Ajar kami untuk dapat duduk diam dengan tenang Menikmati firmanmu Tuhan yang akan kami dengarkan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Amin Nah adik-adik Sebelum kami rebacain Yuk diambil dulu alkitabnya Kalau belum diambil Ambil dulu alkitabnya Kalau udah kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 Adik-adik sambil baca dari rumah Kamiri akan bacakan dari sini ya Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan Pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah yang akan menjadi makananmu Tetapi Kepada segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Dan segala yang merayap di bumi Yang bernyawa Aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau Menjadi makanannya Dan jadilah demikian Maka Allah melihat Segala yang dijadikan itu Sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ke-6 Nah adik-adik Berarti cerita ini mengenai tentang Salah satunya penciptaan ya Yang paling terutama tentang manusia Nah manusia itu diciptakan pada hari keberapa sih? Nih kamera mau urutin dulu ya Hari pertama Tuhan itu menciptakan apa? Menciptakan terang Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Menciptakan cakrawala Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Menciptakan daratan, lautan, tumbuhan Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Menciptakan matahari, bulan, bintang Hari kelima Tuhan menciptakan apa? Hari kelima Tuhan menciptakan hewan di laut dan di udara Nah hari yang ke-6 Tuhan menciptakan hewan di darat dan manusia Mengapa manusia itu sangat istimewa buat Allah? Karena manusia Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Allah Kalau misalnya adik-adik yang sekarang ini coba adik-adik ngaca Ada Allah gak di dalam diri adik-adik? Ada ya Karena Tuhan menciptakan adik-adik menurut gambar dan rupanya Jadi di dalam setiap manusia ada gambar dan rupa Allah Itulah dia Allah kita yang Allah yang besar gitu ya Allah yang sangat berkuasa Selain itu Apalagi yang istimewa dari manusia ini coba Ya Tuhan memberikan kuasa ya Untuk bisa menaklukkan binatang Baik yang di laut, di udara, di daratan Dan Tuhan menyiapkan apa buat manusia, buat makanannya? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Itulah yang bisa kita makan Selain manusia Tuhan memberikan apa lagi buat binatang biar mereka bisa makan? Itulah ya Yaitu adalah Tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya Makanan binatang-binatang itu ya Itulah sangat istimewanya manusia Nah Kak Meri mau tanya nih Manusia itu sifatnya ada dua Ada yang baik, ada yang jahat Kita mau jadi manusia yang seperti apa? Mau jadi manusia yang baik Atau mau jadi manusia yang jahat? Ya Contoh-contohnya apa? Banyak sekali contoh-contohnya Kalau kita mau jadi manusia yang baik Kita apa? Menolong sesama Suka berbagi dan memberi Berdamai dan memaafkan Terus Rajin sekolah minggu Membuang sampah pada tempatnya Menjaga lingkungan Ya tidak berbohong Tidak mencuri Nah itulah colong-contoh Perbuatan baik Contoh-contoh perbuatan yang tidak baik Itu apa? Sikap yang tidak baik itu apa? Sukanya berantem Sukanya cari musuh Ya Sukanya bertengkar Terus Sukanya merusak mainan Ya itu contoh juga Perbuatan yang tidak baik Merusak mainan Atau kalau misalnya Adik-adik lagi jalan Tangannya suka jahil tuh Cabut datu bunganya Ya Itu sebenarnya contoh perbuatan yang tidak baik juga Adik-adik Ya Itu Allah tidak menyukai itu Ya Karena Allah menciptakan manusia apa? Segambar dan Serupa dengan dia Jadi Kita harus Menguliakan namanya Ya Kalau misalnya Adik-adik berbuah jahat Ya Tuhan pasti sedih Ya Tapi Tuhan tinggalkan gak adik-adik Kalau misalnya berbuah jahat? Tidak Tuhan itu selalu setia Ya Tuhan itu selalu ada Cuman kadang-kadang kitanya suka nakal Ya Kitanya suka Melawan Tuhan gitu ya Nah jadi Salah satu bentuk lain dari Mengapa Kita sangat berkuasa Tuhan memberkati manusia Supaya Beranak cucu Dan Bertambah banyak Kenapa Supaya beranak cucu Dan bertambah banyak Supaya Banyak manusia Yang memuliakan Tuhan Ya Selain itu apa? Tuhan itu memberikan tanggung jawab Kepada manusia Untuk Menjaga Bumi ini Ya Tidak merusak Tapi Melestarikan Menjaga Gitu ya Adik-adik ya Semua ciptaan Tuhan Itulah salah satu bentuk Tanggung jawabnya Manusia Ya Selain itu Apalagi Menjaga lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan Ya Yaitu Seperti Membuang sampah Pada tempatnya Terus Kalau misalnya Kira-kira Ada Lahan yang cukup Buat menanam Sebaiknya Adik-adik Menanam pohon Menanam bunga Gitu ya Sehingga Rumah adik-adik Menjadi hijau Menjadi Cantik Gitu ya Karena apa? Karena kalau misalnya Adik-adik rawat Rawat itu bunga Rawat itu pohon Maka akan membuahkan sesuatu Kalau misalnya bunga Nanti bunganya akan mekar Dengan indah Kalau misalnya Adik-adik menanam Buah-buahan Nanti kalau Adik-adik rajin Merawatnya Maka akan Berbuah Bisa dinikmatin enggak? Bisa Ya Itulah salah satu bentuk Menjaga lingkungan juga Terus Selain itu Apalagi Menyayangi binatang Ya adik-adik Kadang Seperti banyak Udah kita lihat juga Di TV Banyak kekerasan Terhadap binatang Ya Padahal Tuhan juga Menciptakan Ada binatang Yang Bisa kita Pelihara Bisa kita Jaga Dan binatang tersebut pun Akan menjaga kita Ya Misalnya Salah satu contoh Anjing Ya Kalau kita rawat Kita jaga baik-baik Dia juga akan Menjaga kita kok Dari Misalnya Ada pencuri Gitu ya Atau misalnya Pada suatu ketika Ada terjadi Kebakaran Ada korset listrik Gitu ya Nah itu Adik-adik Anjing bisa Bisa juga Memberikan pertolongan Atau Misalnya apa Burung Kita misalnya Pelihara burung Jadi pada waktu Pagi hari Burung tersebut Akan berkicau Jadi bisa membangunkan Kita Dari Tidur kita Selain itu Bisa dinikmati lagi Oleh apa Oleh misalnya Oleh orang lain Misalnya tetangga kita Atau orang yang Lihat Gitu ya Ini burungnya bagus ya Burungnya cantik ya Gitu Banyak Kadik-kadik ya Itulah Keistimewaannya manusia Karena Allah sudah sediakan semua Allah sudah cukupkan semuanya Tinggal manusianya sendiri Apakah Manusia itu Mau menjaga Mau merawat Atau mau merusak Itulah tugas kita Ya adik-kadik ya Sebagai orang Kristen Dan sebagai Anak-anak Tuhan Yesus Kita harus bisa Menjadi Imagode Kenapa dibilang Imagode sih Ya itu Imagode itu Salah satu Sebagai Contoh Ya adik-adik Ya Selain itu Apa lagi Kita bisa memberikan Energi positif Ya Supaya Orang yang melihat kita Aura Aura Apa ya Allah itu terlihat Ya Dengan kita berbuat baik Ya adik-adik ya Dengan kita bisa memberikan Contoh kepada Orang-orang gitu ya Kalau kita Oh iya Anaknya rajin Oh iya Anak Apa Anaknya ini ya Mau Menjaga lingkungan Gitu ya Kalau misalnya adik-adik Temu sampah gitu ya Berserak Jangan ragu untuk Tidak Mengambil sampah tersebut Dan membuangnya ke tempat sampah Atau adik-adik punya sampah Terus tidak ada tempat sampah Jangan dibuang sembarangan juga Tapi adik-adik dimasukkan ke dalam tas Ketika sampai rumah Baru adik-adik buang ke Tempat sampah Itu salah satu juga Bentuk Menjaga lingkungan Adik-adik Ya Kamerai berharap Adik-adik sekolah minggu HKB Pondok Lapa Bisa menjadi contoh Bisa menjadi panutan Buat lingkungan adik-adik Buat keluarga adik-adik Dan juga Bisa menjadi Contoh di sekolah juga Ya adik-adik ya Sehingga Aura Tuhan terlihat Oke adik-adik Sampai disini dulu Kotbah kita pada hari ini Yuk ditutup Alkitabnya Kita mau berdoa Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan Firmanmu Ajar kami Tuhan Untuk bisa Berbuat kebaikan Tuhan Menjaga lingkungan kami Bapak Menjaga Kebaikan kami Tuhan Agar kami bisa Menjadi contoh Buat sekitar kami Tuhan Buat orang-orang yang Mengenal kami Dan buat orang-orang Yang melihat kami Tuhan Yesus Sebentar juga kami Akan mengikuti Interaksi Zoom Bapak Kiranya Kau berkati Interaksi Zoom kami ini Tuhan Kiranya semuanya itu Dapat berjalan dengan lancar Berkati juga Tuhan Buat adik-adik kami Yang Tidak dapat Mengikuti Pelayanan sekolah Minggu ini Bapak Kiranya Dimanapun mereka berada Dan apapun kegiatan mereka Kau berkati Kau jaga mereka selalu Jika mereka sedang sakit Bapak Kiranya Kau mau sembuhkan Sakit penyakitnya Bapak Kau berkati Obot-obotan yang dia minum Kau berkati Para dokter Kau berkati Para suster Dan kau berkati Juga keluarganya Tuhan yang menjaganya Kiranya Kau sembuhkan dia Bapak Agar Bisa dapat Kembali Beraktifitas Tuhan Bisa dapat Kembali Bersuka cita Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam Nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mencap syukur Amin Sampai jumpa Di interaksi Zoom ya Adik-adik Selamat hari minggu Oke adik-adik Kita sudah mendengarkan Firman yang disampaikan Oleh Kak Meri Nah kita Mau menutup ibadah Tapi kita mau Mengangkat satu lagu pujian dulu Yaitu Betapa kita Tidak bersyukur Silahkan Bang Andrew Betapa kita Tidak bersyukur Tak berair Kaya dan subur Lautnya luas Gunungnya megah Menghijau padang Bukit dan lembah Itu semua Berkat karunia Allah yang agung Maha kuasa Itu semua Berkat karunia Allah yang agung Maha kuasa Lipat tangan Tutup mata Tentukan kepala Kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih atas Berkat yang melimpa Dalam hidup kami Karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami Kami sudah Mendengarkan firman Tuhan Dan kami akan mengakhiri Ibadah sekolah minggu Pada pagi hari ini Berkati kami Untuk kegiatan Dan aktivitas kami selanjutnya Supaya apapun yang kami lakukan Dapat menjadi kemuliaan Bagi nama Tuhan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Terpuji-pujilah bagi namamu Kekal untuk selama-lamanya Amin Selamat hari minggu adik-adik Sampai berjumpa lagi minggu depan Tuhan memberkati Sampai jumpa lagi minggu depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton